Keturunan Rasulullah Tidak membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh Habib atau Guriyah Rasul itu tetap berlangsung Kita harus mengingatkan bahwa kalau salah dikatakan Habib bahwa ini tidak benar seperti itu Habib bahwa itu adalah tidak diajarkan di dalam agama Itu tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Itu kan cara kita menghormati, cara kita mencintai terhadap Ahlul Bayek Terhadap Guriyah Rasul, kebunan Rasulullah Karena banyaknya ayat-ayat yang dijelaskan terkait dengan bagaimana kita mencintai terhadap Ahlul Bayek Bagaimana kita mencintai terhadap Ahlul Bayek Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Bismillahirrahmanirrahim Yang kurang lebih artinya adalah Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu Hai Ahlul Bayek dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Jadi itu salah satu ayat yang digunakan oleh mereka, oleh kita Bahwa kita harus mencintai terhadap Ahlul Bayek Ada kemudian misalkan salah satu ayat lagi Yang dijadikan sebagai mandasan Walaupun ada banyak yang penafsiran berbeda Allah berfirman di dalam surat Ashura ayat 23 Yang kurang lebih artinya Wahai Muhammad katakanlah Aku tidak meminta kepada kalian suatu imbalan apapun Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan Ada yang mengartikan ini berbeda Yaitu dengan arti Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian Kecuali kecintaan kalian pada kerabatku Rasulullah SAW bersabda Ahibbullah lima yawzukum min ni'amihi Wa ahibbuni bihubbillah Wa ahibbu ahlal bayti buhibbi hubbih Katanya Rasulullah Cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah Dan cintailah ahlul baytku Karena kecintaan kalian kepada aku Maka dia harus mencintai ahlul baytku Karena kecintaan kalian kepada aku Katanya Rasulullah SAW Jadi tetap kita harus mencintai ahlul bayt Dengan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam kesalahan Nah kalau dipertanyakan kalau misalkan luas bertanya Luas ini termasuk ulama yang sangat saya kagumi ya Karena keluasan ilmu beliau Kemudian karena juga keregasan beliau dalam berceramah Saya termasuk salah satu orang yang kagumi Cuma ketika luas bertanya Apa dosanya? Apa salah? Berapa triliun negeri ini pernah dirugi Berapa sumber daya alam minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijual Kalau kebijakan masalah salatnya Habib Rizik Itu sebenarnya banyak ya Banyak yang saya temukan di video Yang sudah viral terkait dengan Habib Rizik Termasuk yang akhir-akhir ini Menjadi viral itu persoalan Habib Rizik sama Nikita Mirzani ya Nikita Mirzani kan pernah menyebutkan Habib tukang obat Walaupun dia tidak secara spesifik menyebutkan Habib itu Rabib Rizik Ini pernyataan Habib Kita bagi saya salah kalau dia lakukan kepada Habib Rizik Karena itu bagian jari menghina terhadap Habib ya Padahal kita diperintahkan untuk menyayangi dan mencintai para Habib Walaupun Habib ini salah Cara kita menyampaikan kesalahannya para Habib itu dengan cara-cara yang sopan Dan harus tidak menyebutkan bahwa Habib seperti ini, seperti ini Atau kita tidak boleh menghina Habib Kita tidak boleh menjelak Habib Tapi kita tidak mengatakan bahwa ini lupas dari kesalahan tapi tidak maksudnya Makanya ketika Nikita Mirzani mengatakan bahwa Habib itu tukang obat Kemudian ini jawab dan dikizik Apa jawabannya Habib Rizik? Ada Lonte Hina Habib Pusing, pusing Ampe Lonte ikut-ikutan ngomong Ini menyebutkan kata Lonte kepada seorang wanita Kata Lonte itu kan ada yang menertikan ini adalah sebagai seorang pelajur atau wanita benar Susila, apakah pantas seorang pelajur yang menyebutkan seorang wanita dengan bahasa Lonte Kan tidak pantas ya Bagaimana bagi saya tidak pantas seorang Habib, seorang ulama menyebutkan wanita itu sebagai seorang pelajur Itu tidak pantas Maka ini bagi saya bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Habib Rizik Maka kita harus menyampaikan bahwa ini tidak ada yang lain Habib seperti ini menyampaikan kepada wanita atau menyebut wanita dengan bahasa Lonte Karena itu menyakitkan kepada wanitanya Nah, ini yang bagi saya salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Habib Rizik Makanya kalau di Baksas itu tidak hanya dilakukan kepada Gus Dur ya Ada penggelennya sejumlah atribut Gus Dur kan tidak melihat Dari mana dia bisa berkeyakinan Kalau orang tidak melihat, berkeyakinan Gus Dur itu muta mata, juga muta hati Makanya di dalam sebuah habis itu kan Purnah Rasulullah itu diminta oleh sahabat Udhumu alal musyrikin Wahai Rasulullah dohakanlah Orang-orang musrik menjadi laknat Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah itu simpel sekali Inni lampu bahaslah anan Aku tidak diputus untuk melaknat seseorang Inna mabu ibturot matang Aku diutus hanya saja, aku diutus untuk memberikan rahmat Tidak ada ceritanya Rasulullah itu menghina seseorang Walaupun tidak sama keyakinannya dengan Rasulullah Tidak pernah Rasulullah itu menghina Walaupun dia dalam keadaan kafir Maka sebagai kuryah Rasul atau kekurunan Rasul Atau dijadikan sebagai ulama Maka dia tidak boleh menghina Atau menjelang terhadap orang lain Walaupun tidak seagama atau tidak sehajidat Walaupun memang benar-benar orang itu adalah orang yang tidak baik Tidak boleh menghina ya Apalagi kalau disampaikan seperti yang kemarin saya sampaikan Dan mungkin ada tiga dari-tiga ulama yang bisa kita kembangkan disini Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa ulama itu harus akhlaknya seperti akhlak Rasulullah ya Karena Rasulullah itu adalah diutus Apa katanya Rasulullah Indama Bu'istu Diutama Bimamaka Bimalik Akhlak Jadi ulama itu akhlaknya harus akhlaknya Rasulullah Harus mendekati akhlaknya Rasulullah Karena kalau sama 100% terhadap akhlaknya Rasulullah mungkin jauh ya Tapi kalau Alimillah mendekati terhadap akhlaknya Rasulullah Akhlaknya mendekati akhlak Rasulullah itu ulama Nah kalau ada ulama yang tidak mendekati akhlaknya kepada asyad Rasulullah maka mendekati diri sebagai ulama Itu ya keriteria sebagai ulama Karena Nabi ulama itu adalah Rasatul Ambiya Ulama itu sebagai kewaris daripada Nabi Apa katanya lagi? Ibn alhamduliyah Lam yuwar bisu dinarang wala dirhamah Para Nabi itu tidak mewariskan tentang dinar dan dirham Ibn al-ma yuwar bisu al-ilma Hanya saja Nabi itu mewariskan tentang ilmu Jadi dari hadis ini bisa kita kebutakan Bisa kita berikan penafsiran Bisa kita jadikan evaluasi bahwa Nabi tidak mewariskan tentang sesuatu apapun Baik itu berupa harta atau jabatan Karena ke Nabi yang itu tidak diwariskan Dan Nabi tidak mewariskan tentang harta Maka sebagai seorang Nabi Nabi hanya mewariskan tentang ilmu Maka dari pria ulama yang berkuat Dia harus berilmu Harus pengetahuan tentang keislamannya cukup kuas dan baik Sekaligian bisa kita katakan sebagai ulama Jadi ulama itu harus mempunyai pengetahuan Mempunyai pengetahuan keislaman yang cukup kuas dan baik Itu ulama kata sebagai waris Nabi Dan ingat bahwa Nabi tidak mewaris tentang harta dan jabatannya Kata ke Nabi yang tidak diwariskan Itu kalau ulama Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ulama Ulama itu ciri-ciri yang ketiga adalah Mereka harus yang paling takut kepada Allah Orang yang paling takut kepada Allah adalah Ulama Orang yang paling takut pada Allah itu ulama Karena di dalam Al-Quran Al-Qurman Ini nama yang Al-Ulamah Sukunya yang paling takut Dari hamba Allah kepada Allah Adalah Al-Ulamah Adalah para ulama Jadi ini tiga kriteria Orang yang bisa dijadikan sebagai Ulama Karena sekarang banyak ulama-ulama Itu yang tidak sesuai Dengan kriteria Yang saya sebutkan seperti ini Walaupun dia curi yang rasul Kalau tidak mempunyai kriteria yang seperti ini Belum tentu dia menjadi seorang ulama Apalagi misalkan Kelakuannya adalah Akhlaknya jauh dari akhlak konsultor Seperti menghina Itu kan tidak boleh Kemudian ada lagi videonya yang akhir Saya tantang Gus Dur untuk mubahala Gus Dur silahkan ajak anak istrinya Saya akan ajak anak istrinya Kita bersumpah dihadapan Allah Siapa yang benar diberkahi Allah Dan siapa yang salah diantara kita Dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hidup Saya kasih tahu Kalau tidak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis Penghina Nabi di Penggauh Sudara Tolong Kalau adalah peperan Penista-penista agama Proses dong Betul Yang menghina Nabi Menghina Islam Menghina ulama Proses Betul Kalau tidak diproses Jangan salahkan kata-kata Islam Kalau besok Kepalanya ditemukan di jalanan Nah ini kan bagi saya Ini tetap persoalan Atau kata-kata yang telah pantas Dikeluarkan oleh keturunan Rasul Atau yang diginikan sebagai ulama Tapi ingat bahwa Kita harus tetap menghormati Beliau Karena ketika menghormati keturunan Rasulullah Kita bagaikan menghormati terhadap Rasulullahnya Jadi Tapi dengan menghormati Mencintai para Habib Itu jangan membiarkan kesalahan kepada beliau Itu tetap berlangsung Harus kita ingatkan Bahwa Habib ini tidak pernah sepertinya Habib Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu Misalkan Ini Jadi Kalau ditanyakan Apa sih Kursa dari Banda Habib Biasik Yang ditanya Bersama Maka Saya bisa menjawabnya Ada beberapa hal yang bisa dianggap Itu adalah kesalahan Misalnya Atau dosa yang harus dianggap Dan itu boleh kita ingatkan Dan kita tidak boleh Mendewa-dewakannya Kita tidak boleh Mendewa-dewakan seseorang Kita tidak boleh Membuat Atau mempertuhankan seseorang Karena kan Kalau tidak terlalu 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 Mendewa-dewakan Seolah dia tidak pernah Berkuat salah Samanya kan Kita bisa buat syih ya Karena di dalam Al-Quran Sebelikan Waktunya 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 Itu Di syihah Menyebuahkan kepada Allah Jangan seperti ini Kamu berbuat Syirik Berbuat syirik Artinya kita tidak boleh Menyebutukan Allah dengan Para nabi Kita tidak boleh Menyebutukan Allah Dengan Dengan orang-orang Soleh dari Para olimiyah Allah Kita tidak boleh Menyebutukan Allah Dengan para berhala-berhala Termasuk juga Kita tidak boleh Menyebutukan Allah Dengan Para manusia Karena itu Tidak benar Di orang-orang Selang Ketua Dan Kita Jadi itu Yang deket dengan Yang deket dengan